Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya, karena mereka membutuhkan jat besi yang tinggi, Teh. Oh, gitu ya, Teh. Tapi kalau kita sedang hate itu tidak diperkenankan untuk mendonorkan darah. Iya, kemungkinan kalau kita sedang hate dan mendonorkan darah, kemungkinan bisa terkena anemia, Teh. Oh, gitu ya, Teh. Iya, ngomong-ngomong soal transisi darah, ada manfaatnya gak sih, Teh? Donor darah banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin, karena darah yang kita berikan akan menyelamatkan jiwa seseorang. Kesehatan kita menjadi terpantau, karena dengan mendonorkan darah, kesehatan kita akan selalu diperiksa secara teratur. Tubuh menjadi sehat, karena dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah yang baru lagi. Dapat bergabung dengan PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperang di kegiatan penting kemanusiaan lainnya. Peningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetia kawanan dan kepedulian sosial, Teh. Kalian masih bingung mau mendonorkan darah, tapi tidak tahu caranya. Kita kasih tahu cara mendonorkan darah. Yang pertama, yaitu datang ke UTD, unit transisi darah. Selanjutnya, kita mengisi formulir yang berisi identitas dan juga riwayat kesehatan. Lalu, petugas ATD akan memeriksa kesehatan calon pedonor sesuai syarat yang telah ditentukan. Nah, ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon pedonor dengan cepat, di syarat 10-15 menit, dan aman. Pedonor akan diberikan kartu tanda anggota pedonor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilih telah mendonorkan darahnya. Jika pendonor ingin mendonorkan darah lagi, UTD, tunggu setelah 2,5 sampai 3 bulan baru bisa mendonorkan darah lagi. Sekarang kalian sudah tahu kan mengenai manfaat dan juga cara menjadi pendonor darah? Iya, Teh. Peran kita sebagai Pemerusra, kita harus bisa mengajak atau mengedukasi dengan penyumbuhan teman-teman di sekitar kita untuk mau menyumbangkan darahnya atau GDS, Donor Darah Sukarela. Kita sudah tahu kan manfaat donor darah itu banyak sekali. Jadi jangan ragu atau bimbang, jangan ragu atau bimbang, ingin mendonorkan darah lagi, UTD. Nah, Teh, saya punya pantun nih. Apa tuh? Pagi-pagi pergi ke sawah, Cakel. Siangnya memancing ikan, Cakel. Jadilah pendonor darah, jadilah seorang parlawan. Membajak sawah ketika hujan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.